Darsah, antilesah, kelimpahan terbanyak di terumbu karang, tinggal di dasar pasir atau di selah patahan karang. Badan pandang sekitar 50 cm, beberapa jenis di bawah 10 cm, dengan paduan seperti sirip perut. Duri sirip punggung jika, diperhatikan ada 2-8 tulang yang eksibel dan sirip punggung lembut, yang terputus. Hidup di pasir dangkal dan sekitar terumbu karang, tembakul adalah ikan amfid. Mereka termasuk ke dalam famili Oksnercidae, dua, dan sub-famili Oksnercinae. Ada 32 spesies tembakul yang hidup. Ikan-ikan ini dikenal karena penampilannya yang tidak biasa dan kemampuan mereka untuk bertahan baik di dalam air maupun di darat. Nama-nama lainnya adalah timpakul, tempakul, gelodok, belodok, bahasa Melayu, gabus laut, lunjat, dan mood shipper. Bahasa Inggris disebut demikian karena kebiasaannya melompat-lompat di lumpur. Ikan-ikan ini senang melompat-lompat ke daratan, terutama di daerah berlumpur atau berair dangkal di sekitar hutan bakau ketika air surut. Di daerah Banyuwangi, ikan ini banyak ditemukan di kawasan hutan bakau yang berlumpur. Warga sekitar menyebutnya ikan begur, tampang ikan ini sangat lahas. Kedua matanya menonjol di atas kepala seperti mata kodok, wajah yang dempak, dan sirip-sirip punggung yang terkembang menawan. Badannya bulat panjang seperti torpedo, sementara sirip ekornya membulat. Panjang tubuh bervariasi mulai dari beberapa cm hingga mendekati 30 cm. Keahlian yang dimiliki ikan yang satu ini, selain dapat bertahan hidup lama di daratan, 90% waktunya dihabiskan di darat tembakul dapat memanjat akar-akar pohon bakau, melompat jauh, dan berjalan di atas lumpur. Pangkal sirip dadanya berotot kuat, sehingga sirip ini dapat ditepuk dan berfungsi seperti lengan untuk merayap, merangkak, dan melompat. Daya bertahan di daratan ini dihukum pula oleh kemampuannya bernapas melalui kulit tubuhnya dan lapisan selaput lendir di mulut dan kerongkongannya, yang hanya bisa terlaksana dalam keadaan lembab. Oleh sebab itu, tembakul setiap beberapa saat perlu mencelupkan diri ke air untuk membasahi tubuhnya. Tembakul perioktal muskul reteri setiap kalinya bisa bertahan sampai 7-8 menit di darat, sebelum masuk lagi ke air. Di samping itu, tembakul juga menyimpan sejumlah air di rongga insangnya yang membesar, yang memungkinkan insang untuk selalu terendam dan berfungsi selagi ikan itu berjalan-jalan di daratan. Hidup di wilayah pasang surut, tembakul biasa menggali lubang di lumpur yang lunak untuk sarannya. Lubang ini bisa sangat dalam dan bercabang-cabang, berisi air dan sedikit udara di ruang-ruang tertentu. Ketika air pasang naik, tembakul umumnya bersembunyi di lubang-lubang ini untuk menghindari ikan-ikan pemangsa yang berdatangan. Ikan jantan memiliki semacam alat kopulasi pada kelaminnya. Setelah perkawinan, telur-telur tembakul disimpan dalam lubangnya itu dan dijaga oleh induk betinanya. Telur-telur itu lengket dan melekat pada dinding lumpur. Periok Talmodon Sloseri dapat bertelur hingga 70 ribu butir. Tembakul memangsa aneka hewan. Mulai dari ketam binatu ucas pepe, udang, sering menyerang dan mengusir tembakul yang lainnya, untuk mempertahankan teritorinya. Terima kasih telah menonton!